Halo kembali lagi di Youtube Torik Cetar Super Mega Bintang Di video kali ini banyak banget kan gue sering banget menghadiri acara event-event Korea Terus orang-orang itu di kontak Youtube gue atau di Instagram pada nanyain Kalau tempat Korean Cultural Center dimana sih? KCC itu dimana sih? Nah berhubung hari ini gue mau ke KCC atau Pusat Kebudayaan Korea yang ada di Indonesia Sekalian gue mau kasih tau gimana arah jalannya Sekarang ini gue lagi di daerah Komdak Tepatnya itu di depan Polda Metro Jaya Nah seberangnya itu Hotel Crown kalau kalian tau Dan seberangnya lagi itu ada Hanabang atau Bang Hana Nah kalau lurus ke arah sana itu ke arah Itu ada pelangnya ya Kalau lurus ke arah sana itu ke arah Selipi, Tomang, Grogol, Bundaran HI, Monas Harmony Nah kita ambil yang ke arah Senayan Blok M Itu kalau dari arah Polda atau dari arah Komdak Nah itu tinggal belok kiri yang ke arah Senayan atau Blok M Apa namanya di Komdak Di depan Polda Terus abis itu tinggal jalan di ikuti ini terus Nanti sampai ke KCC Sebenernya bisa naik busway Tapi kalau naik busway itu kita harus lewat jembatan itu tuh Jembatan Semanggi Sampai terus ke sana itu jauh banget ya menurut gue Kayaknya nggak efisien buang-buang waktu sih Menurut gue mendingan jalan Sekalian ngelatih juga kan olahraga Nah dari sini tinggal jalan lurus terus aja Jadi gue bilang kalau kalian naik bus yang dari jembatan Semanggi Yang tadi gue bilang jauh banget tuh Nanti kalau naik busway munculnya tuh bisa turun di Polda Atau turun yang di sana Nah kan ada nih Apa namanya halte busway Ada halte Polda sama yang di sebelah sana Tapi yang di sebelah sana aja sih Kalau turun yang di Polda Itu masih terlalu jauh untuk kesananya Nah ini kita jalan terus By the way kalian udah tau kan Kalau ini trotor Kalau yang kuning ini untuk jalan Untuk orang-orang khusus Atau orang-orang tertentu Jadi kalau orang sehat seperti kita Yang bisa sempurna Lewatilah yang ini Walaupun di jalan yang kuning ini kosong Nggak ada orang tapi tetap lah hargai Karena ini jalan milik orang lain Ngetahui sekarang nih Jakarta juga udah semakin berkembang ya Semakin maju maksudnya ya Jadi disini kita itu udah punya Kok kita sih maksudnya Jakarta ya Kan gue selaku orang Jakarta gitu ya Tapi yang tinggal di Bogor Sini tuh ada lift Jadi untuk mempermudahkan orang yang menggunakan kursi roda Jadi pokoknya untuk disabilitas Oke lah sekarang Jakarta udah mulai punya Dan halte juga Halte bus juga sekarang udah diperbahari Atau udah lebih bagus Kesini dulu bentar mampir ya Nah ini tuh kayak Bisa dibilang kalau gue nonton drama-drama Korea Sih ala-ala drama Korea banget ya Cuman Harusnya bisnya itu bukan bis busway sih Kayak bis umum tapi terjadwal Biar lebih bagus aja Oh iya by the way KCC itu atau Korean Cultural Center itu Tepatnya ada di kawasan SCBD ya Ingat kawasan SCBD Berarti harus masuk dulu ke kawasan SCBD tuh Ke dalam Tapi ini kan pintu yang utama Kalau kalian datangnya itu jalan Sama kayak gue Ini pintu yang pertamanya Kita masuk dari pintu yang kedua Di sebelah sana Karena lebih deket daripada sana Kalau sini Muter sih lewatin Pacific Place tuh Shootingnya pagi ya Jadi gak terlalu panas banget Nah ini kalau kalian mau tau apa Pacific Place Itu disini Bisa juga ke KCC lewat sini Tapi menurut gue agak lebih jauh sih Karena muter ya Kalau lewat pintu yang kedua Itu lebih deket Cuman jalan disininya agak lebih jauh Jadi gue misalkan pengen jalannya pagi Kayak gue sih Masih oke ya Kalian lihat di ujung sana Di ujung sana itu juga Untuk stasiun MRT Atau Kereta buat tanah lah ya Singkatannya gue lupa apa artinya Nah disini tuh ada lift Di depan itu ada lift khusus Prioritas Ingat ya Lift khusus prioritas Jadi kalau kalian males Naik tangga Tapi kalian sehat Jangan deh naik ginian Karena kan disini udah tertera tuh Bacaannya Lift prioritas Untuk ibu hamil Kursi roda Lansia Atau semacamnya Di video kali ini Mohon maaf gue pake masker Karena Sedikit berdebu Dan sedikit berpolusi Jadi gue mengamankan Wajah dan muka gue Pernapasan Dengan menggunakan masker Yang pertama disini Gue mau ngomong Yang gue suka dari Jakarta Adalah Ibu kota DKI Jakarta ini Gue ngos-ngosan Ibu kota DKI Jakarta ini Dia semakin bagus Semakin membaik Fasilitasnya juga Fasilitas umum ya Baik itu transportasi umum Ataupun semacamnya Tapi yang gue sayangkan adalah Yang namanya netizen Berhak berkritik ya Termasuk gue juga kan Boleh menyuarakan pendapat Yang gue gak suka Dari Jakarta sekarang ini adalah Atau mungkin belum ya Masih berkembang Yaitu terdapatnya WC umum WC umum tuh penting loh Percaya deh Khususus orang-orang yang suka Beser kayak gue Yang gampang pipis Gampang ke kamar mandi Itu gue ribet Kalo ke daerah sini Karena kenapa Disini tuh sedikit banget Disediainnya Bahkan mungkin menurut gue Gak ada kali ya Jadi misalkan gue itu Pengen ke kamar mandi Atau ke kamar kecil Kadang gue itu suka Mampir dulu ke Pacific Place Yang tadi udah gue kasih tau Kadang gue mampir dulu Ke Pacific Place Atau ke gedung-gedung perkantoran ini Gue masuk aja nyelonong Terus tukerin ID card Udah pipis di dalem Kan kesannya kayak gimana ya Tapi ya namanya Daripada ngompol gitu kan Jadi yaudah Asal masuk aja deh Menurut gue sih gitu Tapi kalo gue mempunyai Waktu yang lebih Gue bakal ke arah Seberang sana Kenapa gue ke arah Seberang sana Karena disana Itu terdapat mal Mal apa? Yaitu FxU Dirman Kenapa gue ke FxU Dirman Ya karena lebih umum aja gitu ya Kalo untuk ke toilet Atau ke kamar mandi Tinggal yang di basement aja Itu gampang tinggal turun Dan yang seperti yang kalian ketahui FxU Dirman itu adalah Yang adanya itu Tempat kantor SM Representatif Aduh apa sih? SM Representatif Atau perwakilan SM Entertainment Yang di Korea Tapi yang ada di Indonesia Itu tempatnya ada di Fx Jakarta gitu Bilang Sebaiknya kalian Kalo pengen ke KCC Atau Korean Cultural Center Lebih baik Turun di Halte busway Gelora Bung Karno Karena dari Gelora Bung Karno Ke belokan yang kedua Masuk ke kawasan SCBD Itu tidak terlalu jauh Jadinya Lebih deket dari situ ya Kalo untuk kalian yang pake busway Nanti tinggal lewat jembatan Terus turun Dari situ tinggal ke arah sana Nanti kita nyampe tuh Kalo kalian liat Di ujung sana Di depan ada Pak Satpam ya Yang pake baju putih Baju putih itu Satpam Nah itu belokannya Nanti kita belok ke arah kiri situ Yang ada mobil merah belok Nah Disitu bilang disini belok Tuh kan Kawasan SCBD Kalian masuk aja Pintu 2 Inget ya Depannya itu Fx Ini Fx masuk ke dalam sini Nah ini kalian terus aja Jalan lurus ya Terus jalan Lurus terus ke depan Kalo kalian naik mobil Atau kendaraan bermotor Ya lewat sini Kalo pejalan kaki Lewat sini Sampai kalian menemukan Menara yang bacanya itu FWD Ini masih yang bertanya-tanya Kenapa gua ke KCC Kok sambil di videoin Karena yang tadi di video awal Gua udah bilang Banyak orang-orang Atau temen-temen gua yang nanya KCC itu dimana sih Korean Cultural Center Itu dimana sih Makanya mumpung Sekalian gua ke KCC Jadinya sekalian ditunjukin Arah ke Menuju KCC nya Sekalian juga mau balikin Baju handbook Yang kalo kalian kemarin Nonton vlog gua yang Parade Nah sekarang waktunya Balikin handbooknya Nah menaranya itu Yang Mana ya Nah yang ini Ini namanya Equity Tower Pokoknya disebelah FWD yang tadi Nanti disini tuh kayak Ada perempatan gitu Disini ada bacaan Grand Lucky Nah disini perempatan Kalian ambil Belok ke kiri Ini menara FWD Sampingnya Nah ini bersebelahan kok Menaranya Kalian belok ke kiri aja Nah itu Lurus terus Oke Nah tapi kita nyebrang dulu Nyebrang dulu Ke arah sini Oke kita nyebrang dulu Menghampiri Apa sih namanya nih Cafe-cafenya Baru kita lanjut jalan Pake Trottoar yang ini Jadi yang tadi gua bilang Disini tuh ada Restoran Jepang Nama itu Bottega ya Gimana penyebutannya sih Bottega Bottega Fukuro Japanese Restaurant Disini ya Nah ini kita Sejajar sama Restoran Jepang aja Tinggal lurus Saat mobil Atau naik motor Ambil jalur Sebelah kanan Kalo ke jalan kaki Sebelah kanan juga sih Cari bacaannya itu Yang pelangnya tuh Ke arah Bursa Efek Indonesia Sudirman Dan Blok M Nah ini belok kanan aja Udah belok kanan Kalo untuk mobil Naiknya ke arah sana Ke arah sana Nah ini masuk ke dalam gedungnya Tapi kalo pejalan kaki Kita motong aja Lewat sini oke Lewat sini kita motong Nah Sudah sampe deh Gedungnya Namanya itu Equity Tower Ingat ya KCC lantai 17 Udah nyampe Gedungnya Kalo kalian kesini Jangan lupa bawa KTP Karena kenapa Buat ditukarkan kartu akses Untuk masuk ke dalamnya Ke dalam gedung Karena kalo gak pake kartu akses Itu gak bisa Jangan lupa sebelum masuk ke dalam Barang-barang tas semua diperiksa Masuk ke dalam KCC nya Jangan lupa tukerin kartu aksesnya Menggunakan KTP di bagian sini oke Kalo kalian udah nungkerin kartu aksesnya Kalo kalian udah nungkerin kartu aksesnya Terus tempel disini Nah pintu ini akan terbuka Baru kita akan naik lift ke lantai 17 Ingat Masuk lift Eh keluar lift Masuknya belok ke kanan Tepat ada disana KCC atau Korean Cultural Center Betul Tadi kita ketemu nih Gak sengaja ya di depan ya Ternyata balikin bajunya Dia hari ini juga Gak sengaja Iya hari ini kita barengan Balikin bajunya Nah disitu KCC nya Oke sampe disini aja video kali ini Cara bagaimana pergi ke KCC Yang penting kalian udah tau ya Dimana itu KCC Yaitu di Equity Tower Lantai 17 Kawasan SCBD Terima kasih Sampai jumpa